. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 18 Maret tahun 2023. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupians, artileri kelompok pasukan, Zapat, Rusia menyerang pertahanan Ukraina di dekat Devurehnaya, Sinkovka, Kotliarovka, wilayah Kharkov dan Stelmahovka, Republik Rakyat Lugansk. Hingga 60 tentara Ukraina dan 3 kendaraan bermotor dinetralkan. Mempublikasikan rekaman Meriam Giat Sin B bekerja. Secara total, Letjen Igor Konashenkov melansir 402 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina, 221 helikopter, 3457 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal anti-pesawat, 8.330 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.066 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.381 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 8.996 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Di Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 880 prajurit dalam satu hari. Secara total, Kremlin kehilangan 164.200 prajurit selama konflik. Termasuk 3.511 tank, 6.830 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 290 helikopter. Ukraina juga menerbitkan rekaman kru mortir penjaga perbatasan menghancurkan kelompok penyerang musuh dari Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina juga mendemiliterisasi detasemen lanjutan dari unit tempur infanteri, Wagner, dengan tembakan tepat sasaran ke gudang amunisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan akan mempertahankan Bahmut dari serangan penjajah Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 388 belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih telah menonton!